Intro Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia Edisi Hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 Bacaan kitab suci yang akan kita renungkan hari ini Mengambil dari Injil Markus, bab 7 ayat 1 sampai 13 Kita manusia ini adalah makhluk sosial Artinya setiap hari kita berinteraksi dengan orang-orang lain di sekitar kita Ketika kita berinteraksi seperti itu, kita saling melihat satu sama lain Saya tidak hanya bicara mengenai melihat secara visual dengan mata Tetapi ketika kita bertemu dengan orang lain Di dalam diri kita secara otomatis dan itu sulit dihilangkan Kita akan membuat penilaian terhadap orang itu Jenis penilaian itu bisa berupa penilaian positif dan juga bisa penilaian negatif Ada hal-hal yang normal yang terjadi dalam penilaian itu yang wajar saja Sebagai manusia kita sulit untuk menolaknya Tetapi ada jenis penilaian yang cenderung negatif dan penilaian itu keras Itulah yang disebut dengan penghakiman Tentu saja penilaian ini berlaku secara timbal balik Kita menilai orang lain tapi orang lain juga menilai kita Sehingga ada kecenderungan dalam diri kita untuk membangun citra atau gambaran Atau image yang positif kepada orang lain di sekitar kita Demikian juga orang lain punya kecenderungan untuk membangun citra yang sama Tindakan penilaian itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pembandingan Baik membandingkan dia dengan diri saya atau dengan orang lain atau situasi yang lain Nah bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana orang Parisi dan ahli-ahli Taurat itu Membandingkan diri mereka dengan murid-murid Yesus Mereka merasa bahwa mereka lebih baik daripada murid-murid Yesus Karena mereka merasa melakukan perintah-perintah adat istiadat Yahudi Dan murid Yesus tidak melakukan itu Mereka jelas melakukan pembandingan bahkan sebuah penghakiman Yang mengklaim bahwa mereka lebih baik daripada murid-murid Yesus Teguran Yesus terhadap orang-orang Parisi dan ahli Taurat ini Bukan sekedar karena mereka menghakimi atau mengklaim diri mereka lebih baik Tapi juga bahwa apa yang mereka klaim itu tidak benar adanya Karena mereka melaksanakan perintah itu Pencitraan diri itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati mereka Itulah yang disebut oleh Yesus sebagai kemunafikan Dan sudah pasti yang namanya penghakiman itu pasti disertai dengan kesombongan Dan inilah yang tidak berkenan bagi Yesus Sesuatu yang harus dia luruskan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Dalam berbagai kesempatan Yesus sering bicara mengenai kerendahan hati Dia bahkan mengatakan Kerendahan hati adalah cara atau kunci untuk menghindarkan kita Dari kebiasaan menghakimi orang lain Karena dengan kerendahan hati Kita akan lebih melihat hal-hal positif dalam diri orang lain Dan juga Yesus mengatakan kerendahan hati itu selalu disertai dengan kelembutan Dan kelembutan itulah yang juga akan menghindarkan kita Dari hal-hal atau pikiran negatif kita terhadap orang lain Jadi janganlah bosan memohon rahmat kerendahan hati setiap hari kepada Yesus Karena dia adalah guru kerendahan hati bagi kita Agar kita diberi rahmat itu Dan dengan demikian kita akan menemukan kedamaian dari sikap rendah hati itu Tuhan memberkati kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati